Hai, senang sekali Sarmin dapat berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat semuanya. Hari ini saya akan memulai sebuah topik tentang kesehatan. Tetapi sebelum saya mulai, saya minta sahabat-sahabat saya semua yang baru pertama kalian melihat ke YouTube saya, tolong mohon subscribe dulu channel YouTube saya dan memberikan lonceng supaya kalau ada video-video baru, sahabat-sahabat bisa langsung tahu dan di-like video saya untuk mendukung agar saya tetap termotivasi memberikan materi-materi yang bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Hari ini saya akan membagikan tentang yang namanya kecantikan, yaitu khususnya tentang penuaan. Get skin prepared for tomorrow. Persiapkanlah kulit kita untuk besoknya. Maksudnya adalah, kalau sekarang wajah kita masih terlihat kencang, halus, maka kita harus jagalah, rawatlah sebaik mungkin untuk supaya penuaan itu jangan datang terlalu cepat. Jangan kita tunggu seperti saat ini, wajah kita masih kencang, ah, apa-apa lah, nggak usah saya jaga, nanti tahun depan masih bisa. Jangan menunda-nunda penuaan datang. Sebelum itu kita harus prepare, mempersiapkan dulu kecantikan kita, kekencangan wajah kita. Nah, apa sih penuaan itu? Penuaan adalah proses menghilangkan kemampuan jaringan secara perlahan-lahan untuk memperbaiki atau mengganti diri dan mempertahankan struktur, serta fungsi normalnya, itu adalah penuaan. Apa yang menyebabkan penuaan? Ada tiga faktornya, external, internal, dan pilihan gaya hidup. External, yaitu dari paparan UV, paparan sinai matahari, kemudian faktor lingkungan. External bisa kita cegah dengan bisa menghindari sinai matahari, dan bisa kita cegah atau menghindari dari polusi-polusi. Tapi literal adalah faktor yang tidak bisa kita cegah usia. Usia semakin hari semakin bertambah. Kita tidak bisa mencegah usia kita bertambah. Nah, dari usia ini, di tubuh kita kan ada sel. Nukleus adalah inti sel. Mitokondria adalah sel-sel yang bekerja untuk memberikan energi pada sel kita. Jadi, kalau mitokondria kita kurang sehat, maka kekencangan dari kulit kita, sel kita juga akan berkurang. Jadi, internal itu tidak bisa kita hindari, tetapi bisa kita jaga. Dan faktor ketiga adalah pilihan gaya hidup. Ini juga bisa kita jaga, bisa kita ubah. Merokok, alkohol, bisa kita hindari. Stress, kita hindari. Kurang berolahraga, bisa kita hindari. Kita hindarilah olahraga semaksimal yang kita bisa. Kemudian, diet makanan. Hindari makanan berlemah-lemah, hindari makanan pedas. Kemudian, kurang tidur. Usahakanlah istidahat secukupnya. Kemudian, terpapar sinar suhu dingin dan panas. Kita bisa mengubah pola gaya hidup kita menjadi yang lebih baik. Apa sih yang menyebabkan tanda-tanda penuhan kulit? Itu pertama-tama kita akan nampak garis halus dan kerutan. Di sekitar mata kita akan nampak kerutan-kerutan halusnya. Kemudian, dahinya juga ada muncul garis-garis halus. Kemudian, yang kedua adalah kendur. Di pipi kita, di leher kita akan nampak kendur-kendur. Kulit kita jatuh. Kusam, terlihat agak hitam. Dan timbulnya bintik-bintik hitam. Itu adalah tanda-tanda penuhan kulit. Kita bahas satu persatu. Garis halus dan kerutan. Itu adalah hilangnya kolagen yang merupakan pegas atau per di bagian dalam yang mendukung kegencangan kulit. Jadi, kalau kulit kita yang masih sehat, masih kencang, kolagen itu akan nampak seperti per yang sangat bagus. Seperti kalau kita spring bed, yang masih baru, pernya masih bagus, akan kenyal. Maka kulit kita juga akan kenyal. Kalau kolagen kita cukup bagus. Jadi, kulit kita akan terasa kencang. Dan tidak ada banyak kerutan-kerutannya. Kalau kolagen kita sudah rusak, kalau kita sudah banyak patah-patah, maka kulit kita akan kekurangan kolagen. Sehingga menyebabkan banyak kerutannya. Kemudian yang kedua adalah bintik hitam. Bintik hitam adalah terjadinya proses melamin. Melamin yang sudah mati, tetapi sulit untuk digantikan ke sel kulit yang baru. Itu adalah makanya menjadi bintik-bintik hitam. Makanya terjadi penuaan dini juga. Jadi, pergantian sel kulit yang normal, melanin kalau yang sudah menumpuk akan terlepas sendirinya. Tetapi kalau kita terkena Sina UV yang banyak, akan menjadikan flek dan pergantian sel kulit kita juga melambat. Sehingga bintik-bintik hitam akan muncul. Misalnya kulit kendur. Itu hampir sama dengan yang tadi. Kalau pel kita, kolagen kita tidak kuat, maka elastis kita atau kulit kita akan jadi rusak. Itulah bintik-bintik hitam akan muncul. Nah, bagaimana sih solusi memperlambat penuaan? Apakah kita harus suntik botos? Suntik vitamin C? Tidak perlu sampai sedemikiannya. Di dalam artistry, dalam produk MW, ada seperangkat produk yang bisa untuk memperlambat penuaan. Yaitu ada huge extent. Kemudian ditambahkan dengan artistry, signature, select, personalized, serum. Apa maksudnya personalized? Itu artinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan diri kita masing-masing, setelah personal. Yang serum adalah untuk mengencangkan kulit kita. Kalau kita ibaratkan secara umumnya, kalau teman-teman, sahabat-sahabat tahu, buah jamur, jamur, kalau masih kering itu kan nampak berkeriput. Kalau setelah serendam air, dia akan mulus dan kencang. Serum berfungsi seperti air dalam jamur tersebut. Bisa mengencangkan kulit wajah kita. Nah, huge extent itu adalah koleksi perawatan anti penuaan. Cocok dipakai usia mulai dari 25 sampai 40 tahun plus, 40 tahun ke atas. Kemudian cocok juga untuk orang-orang yang mau menjaga kulit kita supaya menghindari tanda-tanda penuaan awal. Kemudian bisa mengurangi galis harus dan kerutan. Dan yang juga bisa menjaga kulit lebih mudah dan lebih lama. Lama penuaannya maksudnya. Dalam US10 juga ada terdiri dari seriesnya. Ada cleanser, ada softening lotion, dan ada pelembapnya. Kemudian juga ada protecting lotionnya. Ada pelembap siang dan pelembap malamnya. Bahan-bahan yang terdapat dalam US10 adalah life search yang berfungsi untuk memprogram ulang masa depan pada kulit kita. Meningkatkan sirtuin atau protein muda hingga 280 persen. Memberikan sinyal dan meningkatkan produksi protein dan diesel kulit manusia. Kemudian yang kedua adalah micro S6 type. Yang berfungsi untuk mendorong aktivitas kolagen kita. Yang ketiga adalah bau-bap fruit extract. Yang melindungi dan melindungi kekencangan kulit kita. Di semua indegrien, bahan-bahan yang ada di dalam US10 adalah untuk meningkatkan kekencangan kulit kita. Nah, ditambahkan dengan yang seperti saya katakan tadi, ada artistry signature personalis serum. Ada terdiri dari lima kebutuhan yang pada umumnya terdiri pada kulit kita. Ada yang brightening, untuk mencerahkan. Kalau yang terjadi banyak binti-binti hitam, boleh kita menggunakan brightening. Kemudian spot amplifier, bisa untuk flat-flat hitam. Kemudian hydration untuk kulit wajah yang kering. Firming, untuk yang kendur. Prinkle, untuk yang garis-garis halus. Kemudian base serum. Di personalis serum itu ada base serumnya yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan terpilih untuk manfaat kesehatan kulit. Kemudian 100% phyto-invice water. Menjaga kasiat fitonutrien. Di dalam serum ini terdapat kandungan nutrilite. Jadi ada pomegranate, ada green tea, ada acela seri, blackcurrant, dan spinach. Kemudian disempurnakan oleh inul pengetahuan. Jadi meningkatkan penetrasi amplifier hingga 175%. Kemudian dari base serum tadi, boleh disampurkan dengan prinkle amplifier. Yaitu serum yang berfungsi untuk mencegah garis-garis halus atau kerutan. Menggunakan line de-managing teknologi. Membantu mengurangi tampilan garis halus dan kerutan. Terlalu membuat dari kandungan life set yang bisa membuat kulit lebih kencang dan nampak lemudah dan cerah. Kemudian juga ada red algae extra, ganggang merah. Yang berfungsi untuk mengatur kondisi kulit dan memelihara kesehatan kulit. Ini contohnya kalau kita sudah menggunakan amplifier wrinkle, ditambah dengan base serum, kulit kita akan menjadi lebih halus. Ini garis-garis lekuan kita sudah nampak tajam. Dan kalau kita menggunakan wrinkle ini, maka akan mengurangi lekuan kita. Jadi garis halus kita akan tersamarkan. Kemudian untuk yang kedua adalah spot amplifier ditambahkan dengan base serum untuk flek-flek hitam. Dengan teknologi spot targeting vitamin C untuk membantu mencerahkan kulit dan mengurangi pembentukan binti-binti hitam. Indegreennya adalah chlorella extra meningkatkan pergantian sel kulit dan mencegah penumpukan melanin. Kemudian ditambahkan dengan vitamin C dari fatih dan mencegah produksi melanin berlebihan. Jadi kalau kita setelah menggunakan spot amplifier ini, flek-flek hitam ini akan terkelupas dan terhindar dari penuhan ini. Kemudian yang ketiganya adalah produk firming amplifier dan base. Firming adalah untuk pembakaran. Jadi supaya kita memakainya bisa menguatkan atau mengencangkan kulit wajah kita dengan teknologi skin tanning teknologi. Jadi membantu merawat kekencangan dan elastisitas kulit kita. Indegreennya adalah bio extra, bahan ampuh untuk mengencangkan kulit. Kemudian ada recalve extra, membantu mengatur kondisi kulit yang rentan kendur dan membuatnya tampak lebih kencang. Di sini bisa dilihat kalau kita sudah menggunakan pembakaran ini, sel-sel kulit kita akan lebih kencang. Nah, kemudian cara memasak amplifier, banyak yang tidak memahaminya. Satu base serve ini, satu botol base serve bisa disampungkan maksimal tiga amplifier. Kita boleh memilih yang mana paling cocok kita. Kemudian pertama, kita masukkan amplifier-nya, putar arah sejarah jam, dan berhenti pada tombol berhentinya, dan putar berbalik arah. Maka amplifier ini akan masuk ke dalam base serve kita. Kemudian kocok 60 detik agar kedua formula ini, maksudnya amplifier ini dan base serve-nya akan tercampur dengan baik. Kalau kita mau dengan amplifier kedua, boleh kita ulangi dengan yang kedua. Sampai maksimal tiga kali. Nah, selain itu, tadi ada yang dari US Eastern, di artistry juga ada anti-wrinkle solution. Solusi untuk garis-garis halus. Ada artistry signature select mask, masker yang terkandung Nutrilite. Ada tiga masker yang disarankan, yaitu ada polishing mask, masker yang berguna untuk sebagai scrub, berfungsi untuk meningkatkan pengangkatan sel polik mati. Jadi, kita bisa aplikasikan ke seluruh wajah kita, sambil dipijit-pijit. Kemudian kita istirahatkan selama tujuh menit. Yang kedua adalah forming mask, masker yang berguna untuk mengencangkan wajah kita. Dan merevitalisasi. Membuat supaya sel kulit kita bisa terrevitalisasi dengan sempurna. Yaitu dengan pijat dan gerakan ke atas. Di pipi dan rahang. Atau leher selama 1 dan 2 menit. Kemudian diamkan selama 7 menit. Kemudian yang ketiga adalah masker patterning. Yaitu untuk mengurangi kulit kusam. Bisa dipakai di zona T ataupun di wajah kita yang ada flag-nya bisa untuk bantunya. Kalau tips mingguan, boleh kita pakainya secara berkala. Kita bisa berselang-seling. Senin menggunakan polisi mask. Lasta boleh menggunakan pemingmas. Rabu boleh campurkan dengan pemingmas dan campurkan dengan petani mask. Kamis kembali ke polisi mask. Jumat kita boleh menggunakan pemingmas dan campurkan dengan petani mask. Sabtu dengan petani mask. Minggu bisa dengan pemingmas. Ini adalah saran untuk sahabat-sahabat kita semuanya. Dan anjuran pakai. Pagi dan malam, kita boleh menggunakan use esten, cleanser, dan softening lotion atau toner. Bisa digunakan di pagi dan malam harinya. Kemudian setelah kita menggunakan cleanser dan softening lotion, kita boleh menggunakan infuse atau memberi nutrisi dengan produk boosting. Ditambah vitamin C. Ditambah dengan base serum dan anti-wrinkle. Kemudian yang tahap ketiga adalah naris. Untuk pelembab. Menjaga. Bisa di mata dan di muka. Ada serangkaian dari use esten. Kalau yang botol tinggi, untuk kulit yang berminyak, senderung berminyak, kalau botol yang pendek, untuk kulit senderung yang kering. Ini yang ultra untuk usia 50 tahun ke atas. Kemudian untuk pagi harinya, boleh kita tambahkan dengan protektor, protektor ya, mempunyai sinar UV plus-plus. namanya UV protect. Itu adalah cara anjuran pakai untuk empat tahap. UV protect ini, yang tahap 4 itu adalah dipakai untuk pagi harinya. Jika malam hari, kita nggak usah menggunakan ini. Kemudian, kalau untuk mingguan, kita boleh tambahkan dengan artistry signature select mask. Sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Nah, demikianlah sharing kecantikan dari saya untuk khususnya penuaan. Semoga bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Sampai jumpa di lainnya.